Setelah sebelumnya kita telah membahas tentang video yang berjudul Anime Finland Saga dan Sejarah Islam Menaklukkan Konstantinopel Dan satu lagi video yang berjudul Anime Hataraku Saibu Black Dan Alasan Islam Mengharamkan Miras Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang serial Doraemon Stand By Me Karena itu judul video kali ini adalah Doraemon Stand By Me Sesuai Dengan Ajaran Islam Oke, tanpa berlama-lama lagi mari langsung saja kita kupas pembahasannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabar kalian? Semoga masih diberi kesehatan, kesempatan, dan keceriaan Sehingga masih bisa menikmati suguhan video artikel-artikel berkualitas dari channel EgaGology Dan jangan lupa juga untuk like, subscribe, dan share video dari kami ke grup chatting komunitas kalian Agar channel ini bisa menjadi wadah berkumpulnya bagi para wibu-wibu barokah di seluruh dunia Doraemon adalah salah satu serial franchise anime paling populer di dunia Siapapun pasti mengetahui judul serial satu ini Karena serial yang diciptakan oleh salah satu dari duet manga ke paling populer di dunia ini Yaitu Fujiko F. Fujio telah terbit sebagai manga sejak tahun 1969 Sedangkan animenya sendiri pertama kali mengudara pada tahun 1979 Dan diproduksi oleh perusahaan bernama Shin A. Animation Dan ditayangkan oleh TV Asashi Jepang Walaupun serial manga Doraemon ini bergenre Kodomo atau ditujukan untuk pembaca dari kalangan anak-anak Namun sejatinya serial ini banyak mengambil rumus alias pola yang sama dengan serial-serial bergenre Sonnen Sebagai inti dari ceritanya Itulah salah satu rahasia mengapa serial ini begitu populer di dunia Ya, kalau kita amati baik-baik serial bergenre Sonnen Biasanya selalu memiliki komponen wajib yang harus ada di dalam serial tersebut Yaitu protagonis yang lemah Namun memiliki kemampuan atau skill yang spesial Dan memiliki tujuan yang jelas Dan pada film The Movie Doraemon yang berjudul Stand By Me Yang sebenarnya merupakan ringkasan premis dari alur cerita serial Doraemon ini Kita bisa melihat dengan jelas semua pola itu Secara ringkas Doraemon diceritakan sebagai robot yang berkemampuan spesial Dan memiliki alat-alat ajaib di dalam kantongnya Demi membantu si anak yang tidak bisa apa-apa bernama Nobita Untuk mendapatkan tujuannya yaitu menikah dengan Shizuka Jika kita amati baik-baik dalam serial Doraemon ini Baik di dalam anime, manga maupun di dalam The Movie-nya Banyak sekali terkandung pesan-pesan tersembunyi yang dapat kita ambil sebagai pesan moral Untuk menjalani kehidupan Banyak juga pesan-pesan tersebut yang sebenarnya sesuai dengan apa yang disampaikan dalam ajaran Islam Untuk The Movie Doraemon Stand By Me ini saja Saya telah mendapatkan 3 pesan tersembunyi Yang sesuai dengan apa yang diajarkan dalam agama Islam Beberapa pesan itu mungkin sangat sulit untuk kita sadari Karena pesan-pesan tersebut tidak tersampaikan secara frontal Dan justru disampaikan dengan cara yang sedih soft Dan tidak terlalu nampak di permukaan Maka dari itu di video kali ini saya akan mengupas pesan-pesan tersebut satu persatu Yang pertama, kita ambil dari kehidupan keluarga yang ditampilkan dalam serial ini Di dalam serial ini diceritakan bahwa seorang ayah bekerja Lalu anak-anaknya bersekolah Di sekolah yang mungkin satu-satunya sekolah di serial tersebut Lalu sang istri bertugas sebagai pengurus rumah tangga yang baik Tanta mengeluh dan berusaha menjadi seorang istri yang bisa melayani suaminya dengan baik Dan ketika suaminya pulang dari kerja Maka ia pun menyambut sang suaminya dengan senyuman Lalu menyiapkan makan malam dan begitulah seterusnya Ya, disini diperlihatkan bahwa tugas seorang istri sangatlah ditampakkan sebagai mana kodratnya Sebagai istri yang baik Jikapun keluarga tersebut memiliki anak perempuan remaja Seperti layaknya keluarga Shizuka Maka sang anak akan dididik agar bisa mengurusi rumah tangga Dan membantu sang ibu mengurusi rumah Lalu di serial ini juga tidak ditampakkan adanya pembantu rumah tangga Ataupun asisten rumah tangga Yang membantu sang istri untuk mengurusi rumah Padahal kalau kita lihat tugas seorang istri di serial ini sangatlah berat dan super sibuk Ya, seperti yang pernah saya bahas di video sebelumnya yang berjudul Ternyata wanita Jepang lebih solehah dari yang kita kira Di sana saya telah membahas bahwa apa yang ditampilkan dalam serial Doraemon ini Ternyata benar-benar fakta dan ditampilkan dalam kehidupan nyata seorang istri di negara Jepang Ya, seorang istri di negara Jepang selalu identik dengan seseorang yang mengurusi rumah tangga Mengurusi anak dan sebagainya Sedangkan tugas seorang suami hanyalah mencari nafkah Membanting tulang hanya untuk mendapatkan sedikit uang yang dapat menutupi biaya hidup yang mahal di sana Sehingga tak mengherankan bila di sana sangat jarang ada sebuah keluarga yang memiliki pembantu rumah tangga Ataupun asisten rumah tangga Dari fakta tersebut, saya jadi teringat dengan kisah salah satu anak kesayangan dari Rasulullah SAW Yaitu Fatimah yang mengaluh karena tidak memiliki pembantu rumah tangga di rumahnya Kisah tersebut tersantum dalam hadis riwayat At-Tirmizi yang berbunyi Dari Ali ibn Abi Talib Berjaullahan Fatimah telah mengadu kepadaku tentang kedua tangannya yang capek membuat adonan dari tepung gandum Lalu aku berkata, jika kamu datang ke ayahmu, maka mintalah pembantu kepadanya Lalu Rasulullah SAW bersabda, maukah kalian berdua aku tunjukkan sesuatu yang lebih baik untuk kalian Daripada seorang pembantu Jika kalian hendak mendatangi kasur kalian, maka ucapkanlah 33 kali tahmid, 33 kali tasbih, dan 33 kali takbir Kesimpulannya apa? Rasulullah SAW dalam kisah tersebut berusaha untuk tidak memanjakan anaknya sendiri dengan cara memberinya seorang pembantu yang membantunya mengurusi rumah tangga Sehingga ia melupakan tugasnya sebagai seorang istri yang mengurusi rumah tangga dan anak-anaknya Seperti yang terjadi pada zaman sekarang dimana banyak sekali para ibu-ibu muda yang tidak bisa mengurusi anaknya Bahkan tidak bisa melayani suaminya sendiri dengan baik Oke, selanjutnya di dalam serial Doraemon, kita seringkali melihat bahwa Nobita selalu diganggu oleh Giant dan Sunio Dan seringkali juga kita melihat bahwa Nobita selalu ingin membalas dendam kepada mereka dengan menggunakan alat-alat ajaib Doraemon Namun diceritakan pula di setiap akhir dari cerita tersebut selalu ditampilkan bahwa Nobita selalu mendapatkan batunya sendiri Karena ingin membalas dendam kepada mereka Namun anehnya di beberapa serial-serial Doraemon, baik di serial filler maupun serial petualangannya Selalu ditampilkan bahwa akhirnya Nobita selalu berteman dengan kedua musuh bebuyutannya tersebut Bahkan mereka berdua selalu diajak oleh Nobita untuk berpetualang di dalam serial Doraemon petualangan Ini membuktikan bahwa walaupun Nobita selalu sakit hati dengan perbuatan mereka Dan selalu ingin membalas dendam kepada mereka berdua Namun sejatinya Nobita selalu menganggap mereka berdua sebagai teman-temannya Ini sedikit sesuai dengan apa yang dikatakan dalam hadis Rasulullah SAW yang berbunyi Seorang mu'min yang bergaul di tengah masyarakat dan bersabar terhadap gangguan mereka Itu lebih baik daripada seorang mu'min yang tidak bergaul di tengah masyarakat dan tidak bersabar terhadap gangguan mereka Hadis riwayat Ad-Tirmizi, Al-Bukhari, dan Ahmad Dan Sheikh Mustafa Al-Adawi mengatakan hadis ini sahih Oke kita masuk ke poin terakhir dari pesan-pesan tersembunyi di dalam serial Doraemon yang sesuai dengan ajaran Islam Poin kali ini kita ambil dari judul cerita yang berjudul Stand By Me Tepatnya yang kita ambil adalah pada bagian adegan yang berjudul Romansa di Gunung Bersalju Namun poin kali ini saya ambil dari versi komiknya Karena menurut saya versi dari layar lebarnya terlalu dibuat-buat Dan terlalu memaksakan diri Dimana disitu diceritakan bahwa Nobita menyelamatkan Shizuka dari Gunung Bersalju Dan akhirnya diceritakan bahwa Shizuka diantar ke rumah sakit karena penyakit yang dideritanya Dan yang membuat saya heran adalah banyak orang yang mengatakan bahwa adegan inilah yang disebut adegan romantis Bikin meleleh air mata dan sebagainya Sedangkan dalam versi komik menurut saya adegan tersebut justru lebih romantis Dan lebih lucu dibandingkan dengan versi The Movie nya Dimana diperlihatkan bahwa Nobita malah menjadi beban bagi Shizuka Karena Nobita malah terpeleset di Gunung Salju Kacamatannya hilang, kakinya terkilir dan beberapa kesialan-kesialan lain yang diderita oleh Nobita Sehingga di dalam adegan ini justru Nobita lah yang diselamatkan oleh Shizuka Karena alasan itulah akhirnya Shizuka ingin menikah dengan Nobita Karena ia merasa khawatir dengan kondisi dan masa depan Nobita yang menyedihkan tersebut Sehingga ia memutuskan untuk mendampingi Nobita menghadapi masa depan dengan berstatuskan sebagai istri sahnya Dan di adegan lain diperlihatkan bahwa ayahnya Shizuka memberikan wejangan Dan mengatakan bahwa Shizuka memilih Nobita sebagai suaminya adalah sebuah pilihan yang tepat Karena Nobita memiliki hati yang baik dan selalu mengharapkan kasih sayang dari orang lain Dan ia mengatakan bahwa hal itu adalah sesuatu yang penting bagi manusia Dan jika kita lihat dari adegan tersebut sepertinya Nobita dan Shizuka juga tidak pernah berpacaran Jika melihat penampilan Nobita yang tidak memiliki daya tarik sama sekali Ya dalam Islam pun terdapat sebuah pesan tentang kriteria apa yang paling penting ketika kita memilih jodoh yang terbaik Hal itu terdapat dalam sebuah hadis Rasulullah SAW yang berbunyi Jika datang kepada kalian seorang lelaki yang kalian ridhoi agamanya dan ahlaknya maka nikahilah iya Jika tidak maka akan terjadi fitnah dan kerusakan di muka bumi Hadis Riwayat At-Tirmizi Al-Albani mengatakan hadis ini sahih Ya kesimpulannya adalah ternyata ada beberapa pesan-pesan yang terkandung dalam serial Doraemon ini yang sesuai dengan ajaran Islam Memang bisa dikatakan Fujiko F. Fujio adalah salah satu legenda seorang kreator jenius Karena di setiap cerita-cerita yang dibuatnya dalam serial Doraemon Banyak sekali mengandung pesan moral dan pesan-pesan tersembunyi yang menggugah rasa emosi Selain itu juga banyak sekali ilmu-ilmu pengetahuan yang kita dapat dari serial tersebut Karena itulah mengapa film Doraemon The Movie yang ngerilis dalam merilisan-merilisan terbaru saat ini Terlihat sedikit hambar dibandingkan dengan cerita original dari Fujiko F. Fujio Dalam serial The Movie Doraemon terdahulu Tidak ada emosi ataupun pesan yang nampak di dalamnya Oke mungkin sekian dulu pembahasan kita tentang video yang berjudul Doraemon Stand By Me Sesuai dengan ajaran Islam Semoga video kali ini bisa bermanfaat untuk kalian Dan jangan lupa juga untuk like, subscribe, dan share video dari kami ke grup chatting komunitas kalian Agar channel ini bisa menjadi wadah berkumpulnya bagi para wibu-wibu barokah di seluruh dunia Akhir kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam hangat egakologi Sub indo by broth3rmax